Intro Hai dan selamat datang di AutoNet Max Motor yang saya duduk ini adalah si BR250R Karena sekarang pakai RR Yang menandakan kalau misalnya Honda itu pakai RR Biasanya itu high performance Kalau yang lama R Karena cuma satu silinder Jadi karena ini dua silinder Dia pakai RR Jadi kalau misalnya si BR1000 Itu harusnya Rnya 4 Jadi si BR1000R gitu ya Motor ini waktu itu kita sudah suratin Honda Mau minjem Nggak dikasih Akhirnya kita dapat dari orang Dan kita mendapatkan motornya dari user Dimana ada beberapa modifikasi yang telah dilakukan Contohnya bannya sekarang ukuran lebih besar sedikit Terus over fender belakangnya dicopot Terus napotest sudah diganti Dan bagian belakangnya dijadikan single seater Single Nah bisa kita lihat Hal pertama kali ketika saya melihat motor ini adalah Waktu melihat prototipenya itu keren banget Dan pas jadi aslinya Mass production ya Ternyata memang modelnya keren Sama persis sama prototip ya Jadi ekspektasi dan realita itu sama Beda sama Yamaha R25 prototipnya keren Dipakai Rossi Jadinya naujubilah Nah kita lihat Ini si BR250R 250 cc Dan bentuknya Secara Digambar memang kealtannya besar Pas kita lihat dengan mata kepala kita sendiri Ternyata ini motor Bentuknya tidak sebegitu besar Kayak misalnya tingginya Terus Dan ini rasanya tuh ramping Dibandingkan 250 cc yang lain Contohnya Ninja gitu ya Dia masih terasa agak ramping Dan kalau misalnya kita lihat dari depan Kita akan bahas dari depan dulu Lampu depannya Lampu depannya ini keren Kenapa? Karena ini LED Kita lihat disini Ada LED stripe 2 Dan dibawahnya kalau nyala ini LED Jadi dia itu ada 4 lampu gitu Dipisah yang kiri 2 atas bawah Karena atas bawah Kelantannya jadi kayak wow gitu ya Kayak galak gitu Dan kalau misalnya kita nyalain lampu sein LED stripe nya ini Dia akan berubah menjadi lampu sein Seperti ini Sebelah kanan juga Tapi ini gak ada hazard nya Jadi kalau kata Jody ini bukan Moge Nah Terus kalau kita lihat dari bagian bawahnya Si Honda ini memberikan Kayak semuanya tuh pengen all out gitu Contohnya gini Depannya ini Dia menggunakan Suspensi yang modelnya upside down Dan ini Ketebalannya besar sekali Jadi kalau dilihat tuh keliatannya gagah Terus juga diameter Piringan cakramnya besar Velgnya berwarna hitam NK juga Seperti Honda-Honda lainnya Dan dia disini ada kelir merahnya Ada tulisannya CBR Jadi keliatannya rapi dan bagus sekali Nah Dia pakai kaliper Nissin Dan sudah IBS Nah kalau misalnya kita lihat di balik bawahnya ini Gue sukanya tuh Honda tuh ngasih Sesuatu yang berguna gitu Contohnya gini Di belakangnya ini kita dapat cover Buat mencegah Si radiatornya ini terkena partikel-partikel Atau batuan-batuan di jalan Biar Kisih-kisihnya tuh gak rusak Terus kalau misalnya kita lihat bagian sini nih Dia punya filter oli Itu yang ukurannya besar banget Kayak filter oli-nya mobil Mungkin ini berbagi platform dengan Honda Brio Biar murah Tapi sayangnya Harusnya Habis radiator Di bawahnya dikasih tutupan lagi Biar gak cepet kotor Karena ini kalau misalnya Kecipratan gitu ya Pasti belakangnya akan cepet kotor Dan bisa kita lihat disini Dia punya dua buah exhaust Menandakan bahwa dia adalah dua silinder Terus kalau misalnya kita lihat lagi Kalau misalnya dulu CBR itu selalu desainnya tuh agak membulat Sekarang desainnya lurus-lurus gitu Tajem-tajem Dia lebih hanif sekarang Asik Nah Kayak misalnya gini Kita lihat tabrakannya Desainnya disini ya Itu bener-bener beda Sama CBR-CBR yang lama Nah kalau misalnya kita lihat bagian atasnya nih ya Dia punya Spion Ditaruh di bagian sini Dan gimana cara ngelipatnya Dia gak kayak ninja Atau gimana yang kayak gitu ya Dia diputer Kayak gini Nah jadi ini cara ngelipat Spionnya Terus Kita lihat disini Jadi tulisannya ada Throttle by wire Terus kalau misalnya kita mau nyalain mesinnya juga Dia punya switch buat kill engine Dan starternya tuh menjadi satu Seperti ini Oke Matiin lagi Terus kalau kita lihat build quality-nya Motornya juga Punya build quality yang bagus Jauh dibandingkan dengan R25 Ya Dia tuh solid Dan matching-matchingnya kelihatan oke Cuma di bagian sini Ini terasa Ngampleh Mungkin ini sengaja Dibikin seperti ini Kenapa? Karena memang harus elastis Bagian seperti ini Takutnya kalau misalnya terlalu kaku Nanti dia akan mudah pecah Dan disini Kita lihat Ini ada buat fitur aero-nya Jadi kalau misalnya Motor lagi kenceng Terus mecah anginnya itu ada disini Buat aero-nya Bukan footstep yang pasti Tapi Meskipun gue lihat dari firingnya itu bagus Tetap dari Segi mesinnya Dia tuh masih kelihatan Kayak kosong gitu ya Di bagian sini Ini masih ada kelihatan kosong Dan juga kabel-kabelnya terlihat berantakan Gak cuma disini aja Disini juga kabel-kabelnya terlihat Sangat berantakan sekali gitu Harusnya bisa dibikin Lebih bagus lagi Terus kalau misalnya kita lihat dari sasisnya Dia menggunakan sasis Trus sasis Atau sasis trellis Dimana Dia gak mungkin menggunakan sasis Delta mask Delta box maksudnya Yang sama dengan Yamaha Atau dengan motor-motor MotoGP Gengsi dongnya sama-samaan gitu kan Makanya dia disini ya Ada tambahan Gini lagi nih Plastik Dan ini gampang banget copotnya Biar kelihatan Kayak sasis ya Padahal sibukan Nah Ini yang paling gue suka nih Biasanya kalau Honda kan Dia tuh selalu berhemat Di bagian armnya sini Biasanya pakai tubular biasa Cuma besi yang dirakit gitu ya Kalau sekarang Dia bikin casting sendiri Dan ini aluminium Jadi sangat ringan Banana arm Ini yang gak ada di CBR 250 model sebelumnya Terus kalau kita lihat mufflernya Dia sudah diganti Menjadi pro speed Padahal kalau misalnya kita lihat Yang aslinya itu keren banget Dia pakai double barrel muffler Jadi Dia bertubuk atas-bawah gitu Kelatannya seperti dua Emang dua sih Nah Kita lihat bagian belakangnya Dia sudah menggunakan Rem cakram Dari Nissin juga Dan sudah ABS Nah Oke Kita lihat bagian belakangnya Gak cuma depannya doang yang cakep Karena belakangnya juga Gak kalah ganteng Kita nyalain ya Ini lampu belakangnya Full LED Dimana ada dua step Lampu pertama yang tipis ini Ini adalah Lampu biasanya Dan lampu bawahnya ini Kalau misalnya kita injek Dia akan nyala seperti itu Jadi Cakep banget Sandnya Sudah LED juga Sama seperti depannya Terus kalau misalnya Kita lihat bagian belakangnya Dia itu udah gak ada Rear grip lagi ya Yang pegangan buat di belakang itu Kayak motor-motor CBR jaman dulu Sekarang dia gripnya ada Di bagian sini Jadi kalau misalnya Kita dibonceng Itu kita pegangannya ke sini Atau bisa juga ke sini Karena ini Di sininya bolong gitu loh Jadi bisa tembus Kalau misalnya Disemprot air itu ya Bisa keluar dari sini Kayak buat aerodinamika gitu Se Gokil Dia juga menggunakan Suspensi belakang Monoshock Dimana warnanya putih Dan dia udah adjustable Jadi bisa kita Atur secara manual Cuman Ini warnanya putih gitu loh Jadi kalau misalnya kotor Cusah banget Untuk dibersihkan Dan sangat kelihatan Harusnya kuning atau merah Mungkinnya biar sama Ini kan udah merah Hitam Sininya merah lagi Keren Terus ini model kuncinya Seperti ini Jadi kuncinya mirip Kayak Moge-moge Honda Kayak Honda Full Terus kemarin kita pinjem Kuncinya Mersis Kayak gini Nah kita lihat tankenya Motor ini pake Tanky Dia gak pake casing-casing Yang gimana gitu ya Kayak motor sekarang kan Kebanyakan Tankenya di dalam Terus luar di casing-casing gitu Dari plastik Dia casing-casing ada disini Tapi sesatnya disini Kalau Dia masih pake besi beneran Terus Ini kita lihat Joknya disini Dan jok belakangnya Seperti ini modelnya Joknya memang Terasa empuk ketika dipegang Tapi pas dudukin Rasanya kok keras gitu Nah Dia ini Di bagian kuncinya Dia tidak ada kayak Secure magnetic lock gitu ya Kayak misalnya motor Vario Dan sekelasnya Dia masih pake kunci biasa Jadi sebaiknya pake kunci ganda Karena ini akan lebih rentan Diambil Jangan 60 juta bawa gitu Oke kita duduk Ketika duduk di motor ini Rasanya pertama kali adalah Ini motor Keliatannya 250 cc itu besar ya Tapi pas kita begini Itu rasanya motor ini Ini ukurannya sangat kompak Terasa Kecil Dan juga dia Sangat ringan Dan dibandingkan dengan Honda-Honda lainnya Dia punya stank Ini gak seperti CBR 250R Yang model sebelumnya Yang biasanya itu Sama yoke-nya Terus jajar Atau mungkin Rasanya kayak sport touring Kalau sekarang dia bikin under yoke Jadi dia benar-benar nungging Seperti ini ya Kita standar 1 Nah ini posisi Duduk di Honda CBR 250RR Sporty Dan pegal Nah Tapi mungkin kalian gak masalah ya Namanya juga mau beli motor sport Masa gak berani pegal gitu Nah terus kalau kita lihat Dari pandan instrumen ya Ketika kita puter Si ininya Nanti kita ada tulisan CBA CBR gitu Tapi cepet banget Langsung hilang Karena takut kelihatan dari CBA Nah terus kita lihat disini Dia seperti yang gue bilang tadi Ada tulisan Showa disini Di bagian shockbreaker atasnya Dan ini warnanya biru Mengingatkan gue Kayak misalnya Aksesoris marka pos Sejaman dulu Mungkin kalau misalnya Kalian punya Mio Modif Itu biasanya baut-bautnya Agar dipost semua gitu kan Di sebelah kiri Kita akan menemukan Riding Mode Yang bisa diatur Lalu disini Ada Comfort Ada Sport Dan Sport Plus Comfort Sport Dan Sport Plus Maksudnya ini motor 250cc Biasanya riding mode itu Digunakan oleh motor Yang berCCC besar Biar bisa lebih diginakan Ini motor 250cc Pake riding mode Sebetulnya Lebih kayak gimmick sih Tapi no problem lah Dan disini Dia ada Lampu Buat lampu jauh Dan lampu jauhnya Bisa dipencet Buat pas seperti ini Jadi lebih gampang Disini ada klakson Disini juga ada Sane Dan ada satu tombol Disini namanya Lab Jadi kalau misalnya Kita mau Di circuit gitu ya Udah lewat satu lab Tinggal di pencet 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 Nanti dia akan menghitung Berapa waktu kita Waktu lagi motorin lab itu Seperti gimana Terus di sebelah kanannya Dia ada handle gas Itu dia udah Trottle by wire Makanya kalau mesinnya nyala Kita putar gasnya Dalam kandang mati Dia ada suara Kletek-kletek gitu ya Itu dia Bekerja secara elektronik Kalau kita matiin Dia gak ada suara Karena dia gak pakai Kabel gas mekanik Seperti biasa Nah terus Kalau kita lihat Spidometernya Dia juga cukup lengkap Karena di sebelah kiri Dia ada temperatur Di sebelah kirinya lagi Di bawahnya Dia ada bensin Terus disini juga ada RPM Dan di atasnya Ada shift indikator Jadi kalau misalnya kita mau balapan Dia akan kasih tau Kapan ganti gigi yang tepat Keren banget Cepatannya digital Terus ada jamnya Dan ini Seperti yang kita lihat Dia Trip A trip B Kilometer per liter Average Kilometer per liter 2,0 liter Apa ini trip A Oh oke Jadi satu trip itu Kita bisa lihat Berapa Liter yang telah kita gunakan Dan di sebelah kanannya Ada gear indikator Tapi kalau misalnya netral Dia akan pindah ke sebelah kanan Seperti itu Terus gimana suara CBR 250RR Yang dua silinder ini Setelah dipasang Dengan knalpot pro speed Seperti ini suaranya Enak Enak Jadi seperti apa Rasa yang berkendara Dengan CBR 250RR Stay tune terus di Autonet Max Jangan lupa untuk like Dan subscribe Ketika Anda menyaksikan Jingle yang satu ini Support Autonet Max Dengan membeli Merchandise resmi kami Di Instagram At Autonet Gear Dapatkan beragam Merchandise resmi kami Yang dijual terbatas Untuk Anda Para pecinta otomotif Terima kasih telah menonton! Pertama kali mengendarai CBR 250RR ini Kesan pertamanya Motor ini tuh ringan banget Mudah sekali Untuk digunakan Untuk berbelok Kecepatan tinggi Maupun kecepatan rendah Meskipun posisi duduknya Terasa sangat munduk Ternyata motor ini Tetap terasa lincah Digunakan seperti Laiknya motor 150cc Penggunaan posisi Mengembudi Under yoke ini Membuat tangan sedikit gagal Kemudian Buat harian juga Suspensinya Terasa cukup firm Tapi masih terasa Cukup nyaman Dan stabil Di capatan tinggi Soal tenaga mesin Honda CBR 250RR ini Memiliki tenaga 36,4 hp Di kecepatan 12.500 rpm Dan torsinya 22,5 Nm Di 10.500 rpm Dengan bobot Yang hanya 168 kg Di atas kertas Motor ini Sangat buas Untuk motor di kelasnya Namun saat kami Mengendari motor ini Pada mode sport kelas Kami menemukan Bahwa motor ini Terasa Agak loyo ya Putaran bawahnya ya Di bawah RPM 8000 Motor ini Seperti kehilangan tenaga Terutama di gigi 2 Atau di gigi 3 Jadi sebaiknya Gunakan gigi rendah Untuk merasakan Tenaga motor ini Kalau bicara putaran atasnya Nah Ini yang baru kita suka Rasanya Bertenaga banget Dan nafasnya cukup panjang Rasanya motor ini Seperti sebuah motor balap Yang ingin digeber Di putaran atas gitu Tiap Kali kita naikin motor ini Enak banget Buat kebut-kebutan Bukan untuk stop and go Kemudian kita bicara Soal riding mode Riding mode ini Menurut kami Nyaris tidak berguna ya Dia fungsinya Cuma membatasi Tenaga mesin Dari ecu sama throttle by wirenya Dimana mode comfort Dan sport terasa annoying Lebih baik Langsung saja Gunakan sport plus Karena dibawa pelan pun Ini masih mudah Dan masih civilized Ini kan bukan motor sport 500cc ke atas Yang diputar sedikit Gasnya langsung lompat gitu ya Apalagi putaran bawahnya Payah Jadi menurut kami Riding mode ini adalah gimmick Lebih baik Lepas riding mode Dan berikan feel Seperti sport plus Karena dibawa Kecepatan rendah pun masih oke Justru yang berguna menurut kami Untuk berkendara Dan mengejar kecepatan Ada pada shift indikator Yang terdapat di speedometer Ini sangat membantu Terutama buat Mendapatkan perfect shift Jadi berkendara dengan CBR250RR ini Menurut kami Sangat enak sekali Meskipun di putaran bawah Dan untuk stop and go Ini gak begitu enak Kesimpulan ya Honda CBR250RR ini Benar-benar gak terasa Seperti Honda-Honda Yang kita kenal sebelumnya Dia benar-benar all out Dimana finishingnya bagus Buat kualitinya bagus Dan juga feature-featurenya Terdepan di kelasnya Dan ketika kita mengendarai motor ini Juga rasanya surprisingly Dia sangat ringan Dan sangat mudah Untuk dikendarai Meskipun Telaga mesinnya Di putaran bawah Terasa sangat kurang nendang Mungkin itu aja Yang bisa kita sampaikan Dari Otonet Max Jadi kalau misalnya Kalian mau membeli Sebuah Honda CBR250RR Sebaiknya Ambililah varian ABS Karena dia punya Pengereman yang lebih bagus Dan juga Lebih aman Kalau misalnya Kita mau ngerem dadah Di jalan yang licin Atau jalan seperti biasa Jadi jauh lebih oke Oke jadi Itu aja Kesimpulan review kita Jangan lupa untuk Like, subscribe Di video ini Dan kalau misalnya Kalian punya Instagram Jangan lupa untuk Follow Instagram Kita di At Otonet Max Bye 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1